3 FAKTA MENARIK LUKMAN NOAH Grup band Noah memang identik dengan sosok vokalisnya, yakni Nazril Irham atau yang biasa di Sapa Aril. Namun, kali ini kita akan membahas Lukman, gitaris Noah yang memiliki sejumlah fakta yang tak kalah menarik. Tapi, sebelum kita ke video, kami mau mengingatkan buat sahabat yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu, biar gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, kita lanjut ke videonya, dan inilah 3 fakta menarik tentang Lukman. Fakta yang pertama, Lukman belajar gitar secara otodidak. Siapa sangka kepiawayannya dalam memainkan gitar adalah hasil belajarnya secara otodidak. Tidak ada yang mengajarinya secara khusus, Lukman mendapat pengetahuan bermain gitar dari lingkungan tempat dia biasa nongkrong. Permainan gitarnya menjadi ciri khas tersendiri bagi musik Noah. Fakta kedua, sebelum terkenal bersama Peter Pan ataupun Noah, saat masih duduk di bangku SMA, Lukman terlebih dahulu memiliki sebuah grup band bernama Laras. Grup bandnya sering menyanyikan lagu-lagu dari band-band terkenal seperti Scorpions, Bon Jovi, dan masih banyak lagi. Lukman tergabung dalam grup band ini dari tahun 1989 hingga tahun 1990. Dan fakta yang ketiga, Lukman pertama kali bertemu Ariel di sebuah warung di sekitaran SMA 23 Bandung. Saat itu, Lukman sedang nongkrong di warung tersebut dan secara tidak sengaja mendengar seorang remaja yang sedang menyanyikan sebuah lagu berjudul Say You Love Me dari miliknya Simply Red. Akhirnya Lukman pun berkenalan dengan remaja tersebut, yang tak lain adalah Ariel. Itulah 3 fakta menarik dari seorang Lukman, masih ada banyak fakta mengenai Noah dan para personilnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu biar gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap kompak dan satu hati, kalian luar biasa. Terima kasih sudah menonton video kami selanjutnya.